Al-Fatihah Dari Abu Hurairah Dia berkata Rasul bersabda Kata Nabi SAW Di antara tanda Kebaikan Islam seseorang Adalah meninggalkan Sesuatu yang Tidak ada manfaat dalam kehidupannya Di antara tanda kebaikan Islam seseorang Dimana seseorang mampu meninggalkan Sesuatu yang tidak Bermanfaat bagi kehidupannya Tentu baik dunia atau akhiratnya Hadis ini adalah salah satu hadis Dari hadis-hadis jawami ul-kalim Jawami ul-kalim itu artinya Kalimat-kalimat singkat Tapi syarat dengan makna Dan itulah Nabi SAW Dianugerahkan oleh Allah Mampu bicara dengan kalimat pendek Tetapi Kalau kita jabarkan panjang maknanya Kalau kita tebalik Kita ngomongnya Ngalur, ngidur, ngertan, ngulur Nggak jelas Tapi intinya sedikit Nah itu kita tuh Ngomongnya lebih banyak Tapi intinya sedikit Korosul terbalik gitu ya Kalimatnya singkat Sedikit tapi maknanya luas Itulah yang disebut dengan Jawami ul-kalim Nah salah satunya hadis ini Singkat tapi padat Masyurul muslimin wal muslimat Ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ada beberapa perkataan para ulama Tentang hadis ini Kita baca Beberapa perkataan ulama Yang sangat bagus sekali Pertama Dikatakan oleh Umar Ibn Abdul Aziz Rahimahullah ta'ala Umar bin Abdul Aziz Ini seorang khalifah Bahkan diramalkan di zamannya Saking adilnya beliau itu Sampai dikatakan Imam Mahdi Tetapi tentu Berlebihan kalimat ini Karena Imam Mahdi belum muncul Tapi karena adilnya Saat memimpin 2 tahun Sampai Makmur negerinya Tidak ada orang miskin Karena diberlakukan syariat syakat Di zaman itu Ketika beliau mengementari Hadis ini Beliau mengatakan Barang siapa yang sedikit ucapannya Dibandingkan amalannya Maka dia tidak mungkin Berbicara sesuatu Yang tidak ada manfaat Bagi kehidupannya Jadi orang yang sedikit bicara Tapi banyak bekerja Itu biasanya Dia lebih Mampu memangfaatkan Waktu-waktunya Tapi sebaliknya Orang yang banyak bicara sedikit Bekerjanya Biasanya Banyak waktu yang terbuang Dalam hidupnya Kemudian juga dikatakan Kepada Luqman Al-Hakim Luqman Al-Hakim ini Salah seorang yang Soleh Saking solehnya Sampai dia dicantumkan Nama surat dalam Quran Namanya surat Luqman Pada Luqman ini Orang Yang sangat hitam Artinya berkulit hitam Dan dia bukan orang merdeka Dia Buddha Tetapi kalau dia bicara itu Untayan-untayan Hikmahnya luar biasa Bayangkan Orang seorang Buddha Tapi dia soleh Tapi kalau bicara itu Untayan hikmahnya luar biasa Makanya kenapa Kemudian namanya Diabadikan dalam Quran Dan dijadikan Nama surat dalam Quran Surat Luqman Jadi Luqman Al-Hakim Dikatakan kepadanya Wahai Luqman Bagaimana bisa Engkau memiliki Kedudukan Seperti yang kami lihat Hari ini Padahal engkau seorang Buddha Engkau juga Tidak punya ketampanan Engkau juga Ya tidak Tidak tampan orang yang hitam Pendek gitu kan Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala Menganugerahkan Kemuliaan kepadamu Yang tidak dimiliki Orang merdeka Maka Luqman Al-Hakim Kemudian dia mengatakan Bi sidqil hadith Wa ada'il amanati Wa tar'kima layani Karena aku melakukan Tiga perkara Pertama Kalau aku bicara Aku tidak mau berdusta Yang kedua Kalau aku dititipi amanah Aku tidak mau khianat Dan yang ketiga Aku tidak akan Melakukan sesuatu Yang tidak Bermanfaat Bagi hidupku Itulah tiga perkara Yang mengangkat Derajatku Coba saja Anda kalau Melakukan tiga perkara ini Pasti Allah muliakan Bukan hanya Allah muliakan Pasti manusia yang lain pun Akan memuliakannya Pertama Kalau bicara Yang jujur-jujur saja Jangan ada Dusta diantara kita Yang kedua Kalau dipegang amanah Betul-betul dia Amanah dengan Amanah yang sudah Dibebankan kepadanya Amanah apa saja Kemudian yang ketiga Dia tidak Menghambur-hamburkan Waktunya Untuk sesuatu Yang tidak ada Manfaatnya Ini kalau tiga perkara Ada dalam kehidupan kita ini Pasti kita baik Dimuliakan Allah Kemudian Dimuliakan manusia Kemudian juga dikatakan Kepada Imam Syafi'i Rahimahullah Kata Imam Syafi'i Ada tiga perkara Yang menambah Kecerdasan akal Ada tiga perkara Yang bisa Menambah Kecerdasan akal kita Pertama Kata Imam Syafi'i Duduk bersama Para ulama Duduk bersama Orang cerdas Pasti aku cerdas Baik dalam Masalah dunia Atau akhirat Kalau kita duduk Sama orang Cerdas Mungkin dia profesor Ahli Di bidang apa Kita suka Dengan dia ngobrol Pasti aku cerdas Tapi kalau duduk Sama orang bego Makin bego lah kita Kemudian yang kedua Tinggalkan ucapan Yang tidak ada Mangfaatnya Kalau bicara itu Yang mangfaat Mangfaat saja Maka akal kita Akan cerdas Dan yang ketiga Duduk bersama Orang soleh Kata Imam Syafi'i Inilah tiga perkara Kalau akal kita Ingin cerdas Dan sehat Lakukan Duduk bersama Ulama Duduk bersama Orang soleh Dan jangan bicara Kecuali yang bermanfaat Kemudian juga Dikatakan oleh Muhammad Ibn Ajlan Seorang ulama juga Dia mengatakan bahwa Al-Kalamu Ar-Ba'atun Ucapan Yang bermanfaat Itu ada empat Pertama Antadkurallah Berzikir kepada Allah Yang kedua Wataqra'ul Qur'an Membaca Al-Quran Yang ketiga Watas'al'an ilmin Bertanya Soal ilmu Pengetahuan Kemudian Yang keempat Takallam Fima Ya'nika Min amri Dunyaka Wukhra'ka Bicaralah Dengan Pembicaraan Yang bermanfaat Untuk dunia Dan akhiratmu Ila yang disebut Dengan Ucapan yang Bermanfaat Jadi kalau Ucapan kita ini Ingin berpahala Dan Bermanfaat Maka Lakukan Empat perkara Ucapan Dalam rangka Berdikir Ucapan Dalam rangka Membaca Al-Quran Ucapan Karena Bertanya Soal Agama Dan Mengucapkan Sesuatu Dipikir Apakah ada Mangfaat Atau Tidaknya Karena Ucapan Manusia Itu Terbagi Menjadi Empat Ada Ucapan Manusia Itu 100% Isinya Dosa Dosa Semua Seperti Orang Menggibah Dari Jam 7 Sampai Jam 7 Malang Ada Orang Gibah Jam 7 Yang kedua Ada Ucapan Itu 100% Mangfaat Semuanya Boleh jadi Mungkin Dihabiskan Untuk Zikir Baca Quran Da'wah Dan Yang semacamnya Yang ketiga Ada Ucapan Itu Gado Gado Dalam Satu Waktu Kadang-kadang Dia ngomong Ya Mungkin Ada Mangfaatnya Tapi Satu Waktu Ada Dosanya Pula Disitu Mungkin Awalnya Ngobrol Biasa Tau 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 Ghibah Orang Terkadang Ada Ucapan Awalnya Nah Jadi Ada Ucapan Itu 50-50 50% Dosa 50% Pula Pahala Tapi Ada Yang Keempat Ada Pembicaraan Manusia Itu Ya Tidak Dosa Ya Tidak Pahala Yang Ngobrol Saja Biasa Ada Yang Pertama Kalau Ucapan Itu 100% Dosa Tinggalkan Ada Yang Kedua Kalau Memang Obrolan Kita 100% Pahala Bicara Saja Ada Ada Pahalanya Disitu Ada Yang Ketiga Kalau Memang 50-50 Ambil Yang Ada Pahalanya Keluar Dari Yang Ada Dosanya Ada Yang Terakhir Yang Tidak Ada Dosa Dan Pahala Sebaiknya Ditinggalkan Karena Biasanya Awalnya Obrolan Itu Tidak Ada Dosa Dan Tidak Ada Pahala Tapi Ujungnya Pasti Terjurmus Kepada Dosa Coba Saja Kita Ngobrol Dengan Kawan Biasa Mungkin Satu Jam Tidak Ada Yang Dibicarakan Mungkin Ngobrol Masalah Bola Masalah Ini Tapi Ujung Ujungnya Itu Biasanya Masuk Ke Ghibah Masuk Ke Dusta Masuk Ke Menghina Macam Macam Maka Sebaiknya Walaupun Tidak ada Dosa Dan Pahalanya Maka Jangan Berlebihan Kalau Berlebihan Masuk Pada Fudul Kalam Makanya Dijelaskan Oleh Para Ulama Juga Tentang Masalah Ini Seperti Yang Dikatakan Imam Abu Ishaq Rahimah Allah Dia Mengatakan Allah Itu Suka Dengan Tiga Perkara Dan Benci Dengan Tiga Perkara Ada Pun Yang Allah Sukai Dari Tiga Perkara Pertama Sedikit Makan Yang Kedua Sedikit Tidur Dan Yang Ketiga Sedikit Bicara Allah Suka Yang Sedikit Makan Sedikit Tidur Dan Sedikit Bicara Artinya Kebalikannya Allah Tidak Suka Orang Yang Banyak Makan Orang Yang Banyak Tidur Orang Yang Banyak Bicara Tidak 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 Banyak Bicara Jadi Ini Menunjukkan Bahwa Hadis Ini Sebenarnya Sangat Agung Walaupun Singkat Kalau Kita Amalkan Luar Biasa Sebenarnya Baik Kita Ambil Faedah Apa Si Faedah Hadis Ini Pertama Faedah Hadis Ini Seyogianya Seorang Manusia Hendaklah Dimeninggalkan Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Bagi Kehidupannya Kenapa Karena Dua Perkara Pertama Bisa Menjaga Waktu Waktunya Dan Yang Kedua Bisa Menyelamatkan Agamanya Kalau Kita Kemudian Mengambil Hal Yang Bermanfaat Yang Positif Saja Dalam Kehidupan Kita Maka Waktu Tidak Terbuang Begitu Saja Coba Seandainya Orang Yang Malam Dia Nonton Bagi Laki-laki Yang Suka Bola Nonton Di Youtube Bola Langsung Berjam Dari Bada Isa Sampai Subuh Secara Otomatis Dia Membuang Waktunya Membuang Waktunya Artinya Akhirnya Keesokan Harinya Dia Malas Untuk Bekerja Dia Malas Artinya Untuk Mengambil Manfaat Dunia Saja Dia Tidak Mungkin Dapat Tidak Selamat Karena Biasanya Dia Semangat Nonton Bola Ketika Datang Waktu Subuh Itu Biasanya Malas Solat Sehingga Tidak Selamat Lagi Agamanya Sudah Dunianya Habis Agamanya Pula Habis Itulah Orang-orang Yang Sibuk Dengan Perkara Yang Tidak Yang Kedua Ketika Seseorang Bisa Meninggalkan Sesuatu Yang Sifatnya Sia-sia Atau Mungkin Berlebihan Sebenarnya Dia Melakukan Sesuatu Atau Berbicara Tentang Sesuatu Tidak Ada Dosanya Cuma Berlebihan Sehingga Makan Waktu Banyak Maka Kalau Orang Bisa Meninggalkan Dua Perkara Ini Sesuatu Yang Sia-sia Atau Berlebihan Dalam Melakukan Sesuatu Atau Mengucapkan Sesuatu Maka Itu Tanda Yang Paling Jelas Baiknya Islam Seseorang Ini Yang Kedua Yang Ketiga Hadis Ini Karena Kita Ini Kan Berjalan Dengan Waktu Kalau Kita Buka Al-Quran Maka Kita Lihat Bahwa Terutama Di surah-surah Juz'ama Karena Sifatnya Surah Juz'ama Itu Kebanyakan Makiah Itu Selalu Dimulai Dengan Sumpah Biasanya Dan Biasanya Sumpah Sumpah Dalam Quran Itu Itu Kebanyakan Sumpah Itu Menggunakan Waktu Duhah Demi Waktu Duhah Dengan Waktu Asar Demi Pokoknya Kita Lihat Hampir Semua Sumpah Dalam Quran Itu Umumnya Atau Kebanyakannya Allah Selalu Bersumpah Dengan Waktu Entah Malam Entah Siang Entah Pergantian Siang Malam Dan Begitu Seluruhnya Kenapa Coba Kenapa Allah Bersumpah Dengan Waktu Dan Itu Banyak Sekali Karena Manusia Itu Kan Akan Berjalan Dengan Waktu Dan Waktu Ini Akan Ditanya Makanya Nabi Saking Hematnya Dengan Waktu Tidak Mau Kemudian Menghabiskan Waktunya Kepada Sesuatu Yang Tidak Ada Manfaatnya Sampai Rasul Memakruhkan Bicara Setelah Isyad Kata Nabi Rasul Itu Memakruhkan Tidur Setelah Maghrib Karena Takut Bablas Karena Waktu Maghrib Ke Isyad Sebentar Makanya Hukumnya Makruh Orang Tidur Lepas Maghrib Kecuali Karena Dia Ngantuk Setelah Isyad Rasul Memakruhkan Berbicara Setelah Isyad Maksudnya Berbicara Disini Adalah Berbicara Yang Tidak Ada Mangfaatnya Kalau Ada Mangfaatnya Ada Masalah Bicara Isyad Mungkin Ada Tamu Atau Membicarakan Bisnis Mangfaat Dunia Atau Membicarakan Agama Hadiri Pengajian Itu Ada Masalah Tapi Maksudnya Bicara Yang Tidak Ada Mangfaatnya Itu Tidak Menghasilkan Urusan Dunia Apalagi Urusan Akhirat Ya Hanya Ngobrolannya Kesana Kemari Ketemu Di Warung Ini Ketemu Di Warung Itu Akhirnya Tidak Sadar Waktu Terus Berlalu Yang Harusnya Waktu Istirahat Akhirnya Tidak Istirahat Nah Disinilah Kemudian Akan Merugikan Badan Kita Makanya Kenapa Kemudian Rasul Mengatakan Dari Kebaikan Islam Seorang Itu Tinggalkan Tidak Ada Manfaatnya Karena Akan Mematuratkan Kehidupan Kita Kemudian Juga Di Antara Fa'idah Hadis Ini Yang Keempat Adalah Masuk Pada Sesuatu Yang Tidak Ada Mangfaatnya Itu Biasanya Akan Memunculkan Permusuhan Contoh Kita Tidak Ada Urusan Dengan Urusan Orang Tiba Tiba Kita Tajasus Disitu Pengen Tahu Urusan Orang Banyak Di Masyarakat Pengen Tahu Urusan Orang Kadang Kadang Urusan Tetangga Kita Pengen Tahu Siapa Tamunya Itu Kebanyak Sandalnya Pengen Tahu Urusan Orang Kok Rame Di Tetangga Ditinggok Tengoknya Ada Apa Isinya Itu Pengen Tahu Urusan Orang Gak Ada Manfaatnya Kita Ngintip Ngintip Atau Tahu Pada Orang Itu Ada Apa Disitu Gak Perlu Itu Urusan Dia Urusan Kita Urusan Kita Urusan Dia Kadang Kadang Bukan Itu Saja Kita Lagi Duduk Seperti Ini Tiba Tiba Ada Orang Lewat Kadang Kadang Kita Komentar Tengurusan Orang Entah Mau Ngomentari Pak 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 Tidak Sesuai Dengan Warna Kulitnya Orang Hitam Pak 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 Jadi Merah Hitam Kadang Kadang Kita Asal Ngomong Saja Orang Lewat Kita Komentari Atau Kita Lagi Di Jalan Kemudian Ada Orang Ngebut Ngebutan Hampir Mau Kita Tabrak Kadang Kadang Kita Mengucapkan Kalimat Yang Kotor Kita Berhusnuduan Mungkin Dia Terburu Mungkin Dia Itu Kita Tidak Tahu Ini Enggak Mengumpat Sepanjang Jalan Mungkin Kesalahan Sedikit Jadi Sebaiknya Manusia Itu Jangan Masuk Sebab Kalau Masuk Pada Urusan Orang Sampai Orang Yang Kita Bicarakan Itu Tahu Bisa Saja Dia Sewot Dengan Kita Marah Dengan Kita Akhirnya Munculkan Permusuhan Akhirnya Berkepanjangan Jadi Pertengkaran Hilanglah Waktu Untuk Itu Semua Jadinya Makanya Jangan Sampai Kita Menghabiskan Waktu Kepada Urusan Orang Urusan Orang Jangan Masuk Disitu Karena Ini Masuk Dalam Hadis Ini Kata Rasul Termasuk Kebaikan Seseorang Berarti Meninggalkan Sesuatu Yang Tidak Ada Mangfaatnya Kemudian Juga Di Antara Contoh Contoh Sesuatu Itu Yang Melakukan Sesuatu Yang Tidak Ada Mangfaatnya Adalah Gibah Gibah Ini Sesuatu Ucapan Yang Tidak Ada Mangfaatnya Karena Kalau Gibah Itu Biasanya Lezat Bagi Yang Menggibah Dan Lezat Bagi Yang Mendengar Gibah Saya Gibah Saya Diam Aja Ya Tapi Ibu Dengerin Juga Disitu Dengerin Derekam Pula Kadang-kadang Kan sama Saja Itu Menghabiskan Waktu Untuk Itu Karena Orang Gibah Itu Dia Tidak Kenal Waktu Orang Gibah Itu Pemanya Ditargetkan Kita Gibah Setengah Jam Saja Enggak Bisa Pasti Sejam Kita Gibah Sejam Saja Enggak Bisa Jadi Dua Jam Biasanya Karena Itu Memang Talabu Syaitan Disitu Ada Permainan Setan Dibuatnya Kita Lelai Disitu Kasihkan Ngomong Ngomong Akhirnya Lupa Waktu Masuklah Akhirnya Menghianyakan Waktu Bahkan Terkadang Juga Melampaui Batas Dalam Bicara Yang Tadinya Datang Tak bawa Dosa Ulang Pula Bawa Dosa Karena Menghibah Orang Kemudian Juga Seseorang Yang Menghabiskan Waktunya Untuk Maksiat Baik Maksiat Terang Terangan Atau Maksiat Yang Tidak Terang Terangan Di Handphone Semua Tidak Ada Orang Yang Tidak Pedia Handphone Hari Ini Sekarang Pengemis Itu Pakai Transfer Kalau Dulu Mungkin Bawa Kresek Dibuka Kalau Sekarang Tidak Kasih Nomor Kedik Bahkan Ada Mobil Banking Ini Intinya Bahwa Ini Bisa Melalikan Kita Hadis Ini Masuk Pada Hari Ini Dengan Adanya Handphone Berapa Banyak Orang Nongkrong Dengan Handphone Pada Diselang Bekerja Lebih Banyak Dia Nonton Handphone Tidak Fokus Dengan Pekerjaannya Yang Dulu Mungkin Belum Ada Handphone Itu Pekerjaan Sejam Selesai Dengan Adanya Handphone Akhirnya Satu hari Yang Selesai Karena Ya Tadi Kadang-kadang Nengok Handphone Kadang-kadang Nengok Kerjaan Ya Kalau Handphone Itu Termasuk Kerjaan Ada Masalah Kadang-kadang Mungkin Cetan WAA Atau Telepon Dengan Orang Lain Saat Kerja Itu Kan Sama Saja Mencuri Waktu Haram Hukumnya Hasilnya Karena Dia Mencuri Waktu Harusnya Kan Aturan Tidak Boleh Kecuali Kalau Memang Di Perusahaan Dibolehkan Kerja Sambil Nelpon Sambil Ini Tapi Saya kira Tidak Ada Mungkin Itu Perusahaan Main-main Yang Intinya Bahwa Handphone Ini Sesuatu Yang Membawa Kita Kepada Yang Tidak Melakukan Sesuatu Yang Tidak Ada Mangfaat Bagi Kehidupannya Itu Akan Memadrotkan Ibadahnya Contoh Tadi Orang Nonton Bola Sampai Pagi Madrot Ibadahnya Duhurnya Malas Asarnya Malas Karena Balas Dendam Dia harus Tidur Untuk Membalas Begadang Malamnya Pasti Dia akan Tidur Kan Semalam Saya 7 jam Saya 7 jam Juga Tidur Karena Begadangnya 7 jam Bahkan Bisa Lewat Sesuatu Yang Tidak Ada Mangfaat Bagi Kehidupannya Ya Biasanya Dia akan Seperti Itu Mempengaruhi Ibadahnya Bahkan Bukan Hanya Itu Mempengaruhi Dunianya Juga Karena Begini Logikanya Kalau Orang Meninggalkan Sesuatu Yang Tidak Ada Manfaat Secara Otomatis Pasti Dia akan Mengambil Sesuatu Yang Bermanfaat Coba Saja Kalau Kita Berusaha Meninggalkan Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Secara Otomatis Pasti Kita Akan Mengambil Sesuatu Yang Mangfaat Contoh Kita Tidur Cepat Nanti Bangun Kita Bisa Solat Malam Akhirnya Itu Contohnya Itu Secara Otomatis Tapi Kalau Orang Sudah Masuk Kepada Sesuatu Yang Tidak Ada Mangfaat Secara Otomatis Dia Tidak Akan Mengambil Sesuatu Yang Mangfaat Bagi Hidup Makanya Penting Memahami Hadis Kemudian Juga Terjadinya Apa Namanya Terlarikannya Kewajiban Kewajiban Dunia Seperti Pekerjaannya Atau Kewajiban Akhirat Seperti Solatnya Ataupun Kewajiban Kewajiban Yang Sudah Punya Rumah Tangga Biasanya Juga Pengaruh Kepada Rumah Tangganya Contoh Suami Pulang Dari Kerja Harus Pulang Ke Rumah Kewajiban Dia Harus Menyenangkan Keluarga Tidak Dari Pekerjaan Belok Kekawannya Sampai Tengah Malam Baru Pulang Isterinya Sudah Tidur Kapan Dia Bicara Dengan Isterinya Jadi Hak Dan Kewajiban Rumah Tangga Pun Hilang Jadi Ini Memang Kemana Mana Kalau Orang Sudah Masuk Kepada Sesuatu Yang Tidak Mangfaatnya Maka Kewajiban Kepada Allah Hilang Kewajiban Kepada Dunia Hilang Kewajiban Kepada Keluarga Hilang Dan Begitu Sehat Itu Pasti Akan Mengambil Yang Bermanfaat Bagi Hidup Baik Dunia Atau Agamanya Termasuk Juga Umumnya Seseorang Itu Kalau Melakukan Sesuatu Yang Tidak Ada Mangfaatnya Mungkin Contohnya Dalam Bicara Ya Tadi Biasanya Mengarah Kedusta Mengarah Kegiba Mencaci Memaki Contoh Saja Awalnya Kita Sedang Nonton Bola Atau Nonton Sinetron Atau Nonton Drakor Itu Sekarang Kan Banyak Tuh Dihempon Dihempon Itu Kadang Terbawa Emosi Dengan Tontonan Tadinya Diam Diem Saja Tau Ngomong Kurang Ajar Padahal Tadinya Diam Saja Nengong 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 Tau Keluar Ucapan Terbawa Emosi Padahal Awalnya Hanya Nonton Saja Tapi Akhirnya Ikut Emosi Terbawa Dengan Di Sinetron Terbawa Di Tonton Terbawa Di Sepak Bolanya Akhirnya Terucaplah Kalimat Cacian Makian Itulah Ketika kita Masuk pada Perkara yang Tidak ada Manfaatnya Kesitu Larinya Nanti Ucapan kita Sadar atau Tidak Terkadang Mengeluarkan Ucapan-ucapan Yang berbau Dosa Tadi Permusuhan Cacian Gibahan Makian Dan Begitu Seterusnya Jadi memang Hadis ini Luar biasa Kalau kita bisa Amalkan Walaupun pendek Ini bisa Memperbaiki Kehidupan Kita Saya kira Mungkin sampai Di sini Saja